2019 ya ini suratnya dari warga lalu saya tindak lanjuti bikin surat lagi pada lurah kluin dan calon penjaringan tahun 2019 waktu itu belum ada seperti itu baru 12 segera ditindak lanjut harusnya dicegah tapi kan ada pembiaran ini tahun 2019 karena mulai lagi yang lain kiri di kanan ikut lapor lagi saya tahun 2020 tahun 2022 sama pada lurah kluin dan calon penjaringan bikin lagi saya surat dengan ada yang sama ini saya kirim surat pada lurah tadi kan 2019 di tahun 2020 saya bikin di tahun 2020 ya didiamkan juga lurah kluin calon penjaringan lalu saya bikin lagi tahun 2021-2022 bahkan tahun 2022 tiga kali saya bikin Agustus Oktober dan Desember tadi di awal ini saya bikin lagi di akhir 2020 bulan November ini bulan November saya bikin lagi pada lurah kluin dan calon penjaringan sudah mulai ada enam nih pada saat ini nih begitu masuk 2022 tahun 2022 berbarengan mereka secara berjamaah 2020 nya nah ini terakhir 2022 lihat saya bikin surat tahun 2022 saya buat surat juga bahwa saya sampaikan ini sekarang jet 4 utara ini udah bangun semua kalau ini didiamkan jet 8 utara sebentar lagi pasti ikut-ikutan karena di depannya melihat tidak dipindah benar pada tahun 2002 itu langsung semua ikut-ikutan karena ini nggak ditandapi saya surat saya udah ke-8 ini lagi lihat 2022 ya ini bulan Agustus ya perhatikannya ya kalau kan media ini bulan Agustus saya kirim kirim lagi ya saya kirim lagi bulan Oktober Agustus September Oktober berarti tiga bulan kemudian karena udah sangat meresahkan nih sama kelurah kluin calon penjaringan ini juga nggak ada tanggapan tiga bulan dan kemudian bulan Desember 2022 saya kirim surat lagi ini terakhir terakhir belum terakhir nanti dong Desember 19 Desember 2022 lihat saya kirim surat juga lorakuin calon penjaringan nah akhirnya pada tahun 2023 bulan Januari Februari saya berangkat ke Balai Kota saya laporan lah kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono ditindaklanjuti ini laporan saya baru ditindaklanjuti tapi ditindaklanjutinya baru dengan pendataan ini surat-surat saya untuk PJ Gubernur disini ada semua gitu loh nah setelah itu barulah mereka merasa kok baru sekarang bukan baru sekarang bukan baru sekarang itu dari tahun 2019 saya sudah sudah melakukan apa teguran ya bahkan setelah itu saya langsung bikin juga kepada semua warga bahwa yang lain jangan ikut-ikutan kalau yang memang sudah terlanjur ya sudah nanti yang lain kalau ikut-ikutan ini semuanya pasti seperti ini nah dalam waktu empat bulan setelah saya bulan Desember itu tiba-tiba nongol tuh ada dua lantai saya sampaikan lagi nih kalau ini tidak ada tindakan ya yang dua lantai itu akan semua diikuti oleh yang lain itu konsekuensi daripada pembiaran saya kirim semua pada warga saya setelah saya kirim juga kelurahan saya kirim lagi nih pada warga saya warga lingkungan RT11 RW03 kelurahan Kruid seluruhnya baik baik yang melanggar ataupun tidak melanggar ada 4 blok saya blok Z3 blok Z5 blok Z4 dan blok Z8 baik yang melanggar maupun tidak melanggar saya kirimin juga suratnya ke warga-warga saya khawatir kalau misalnya saya nggak bikin teguran ini akan berlanjut terus dan seluruh lingkungan saya pasti seperti itu saya bikin saya tembusin juga pada lurah camat saya tembusin tapi kan udah terlanjut sekarang kondisinya nih ya kan kondisi sekarang udah semua semeraut gitu kan nah apa yang sudah dilakukan hasil dari laporan saya kepada Pemprov DKI Jakarta ada satu dilakukannya pendataan pengukuran existing gitu ya jadi itu dulu yang ketika ditanyakan silahkan yang biasa pas ke teluhan Bapak itu viral di media ada enggak apa hasil nyata yang bapak rasakan setelah aksi bapak itu viral di media dari Pemprov Jakarta Utara Pemkot Jakarta Utara baik jadi seperti ini saya melapor di Pemprov DKI Jakarta saya ke Balai Kota saya lapor bulan Januari dan Februari tahun 2023 lalu dari pihak Pemprov itu diadakan semacam audiens saya diundang meskipun dia Zoom dua kali lalu disitu dipaparkan bahwasannya pelanggaran itu terjadi dari tahun 2019 namun karena itu perwilayah jadi didisposisikan ke tingkat Pemkot dalam hal ini adalah Balai Kota Jakarta Utara nah pada saat adanya disposisi tugas itu dilakukanlah pendataan pendataan seberapa banyak bangunan yang melanggar pertama yang kedua adanya pengukuran pengukuran terkait existing bangunan dimana batas GSB nya dimana batas bahu jalannya dimana batas lebar bahu jalan yang dimakan dimana luas daripada saluran air yang diserobot kan seperti itu Nah untuk hal-hal yang lain belum ada baru saja pendataan seperti itu itu di pendataannya itu dilakukan pada kapan ya pendataan itu dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023 ada dua hari pendataan karena ini kan areanya jadi didata selemuanya Pak bukan hanya di Rupo blok jet 4 utara dan jet 8 selatan tapi menyeluruh karena wilayah kami di RT 11 RW 03 ini ada empat blok Pak kita ada di jet 3 jet 5 jet 4 dan jet 8 gitu Pak pada saat dilakukan pendataannya Pak apakah itu diketahui sama pemilik trupo maupun didampingi juga oleh Bapak ya untuk pendataan itu kan kita mendampingi dalam arti kata bila ada pertanyaan yang kurang jelas mungkin kita bisa sampaikan bahwasannya ini logotnya ini loh salurannya terus ini bahu jalannya tapi kalau untuk warga sendiri dengan adanya pendataan itu saya rasa warga juga sudah tahu bahwasannya yang didata adalah soal keabsahan nantinya tuh pasti arahnya ke sana Bagaimana sertifikatnya Bagaimana IMB nya bukan hanya sekedar memukur bangunan itu mesti tahu dan sepertinya akan dilakukan itu pengecekan terkait dengan sertifikat dan IMB seperti itu Pak kalau dari Pemprov sendiri sudah jelas belum sifat pendataan sampai kapan dan nantinya pembongkaran akan dimulai kapan Pak ya baik jadi begini kalau berbicara soal pembongkaran atau bahasa saya penertiban kalau bicara soal penertiban itu kan ada instansi terkait yang memang punya kewenangan kalau saya selaku RT ini kan kepanjangan tangan yang paling rendah nih dari pemerintah ya saya kan hanya menyampaikan aja segera mungkin dilakukan penertiban jangan terlalu lama semakin lama ini bikin masalah baru di lingkungan yang lain bukan cuma di RT saya RT 11 R03 loh ini akan beri himbas ingat kelurahan fluid terdiri dari 22 RW jadi kalau sananya RT saya aja dibiarkan ini berimbas kepada 22 RT di wilayah kelurahan fluid dan mungkin juga di kelurahan yang lain bisa jadi kelurahan penjaringan kelurahan penjagaan pasti ikut karena mereka mencontoh satu kecamatan penjaringan itu luas kelurahannya banyak jadi kalau sananya RT 11 ini tidak ditindak segera yang lain pasti bilang itu di RT 11 dipeluhi tidak ditindak kok boleh kok serobot apa saluran air boleh kok makan bahu jalan bahkan apa empatnya terlebih imbasnya apa ya itulah orang jadi ikut-ikutan kesalahan orang itu jarang orang mau sadar bahwa oh salah itu enggak orang salah didiemin cenderung mereka ikut ya nah itulah seperti gambarannya masyarakat kita seperti itu Pak setelah viral kemarin apakah ada pemilik ruko yang membongkar bangunannya sendiri lagi kan kemarin terakhir hanya satu gitu Pak sekarang ada tambah Pak betul jadi pendataan itu kan pada tanggal 5 Mei 2023 nah kemudian kemarin itu sekitar tanggal berapa saya lupa ya setelah pendataan itu ada warga saya di blok jet 8 selatan nomor 1 Kapten Bubbershop memang saya kirim surat lagi ke dia untuk segera dilakukan pembongkaran di bahu jalan yang sudah dibeton lantaran dia belum membangun Pak dia baru membangun bahu jalan dengan fondasinya saja lalu dibongkar dengan kesadaran sendiri nah seperti itu tapi kalau untuk yang lainnya tetap saya kasih imbawan saya kasih imbawan supaya mereka sadar gitu loh nggak perlu lah dengan penertiban turunin alat berat disini kalian bisa membangun sekarang kalian harus bisa juga memperbaiki kan seperti hati ya kalau membangunnya resmi legal saya mundur nggak masalah legalitasnya ada Pak RT ya kan tapi kan kalau saya tanya RT apa kamu kan seperti itu apa wonangnya nah makanya kalau udah dijawab di jawab banguni seperti itu wonangnya ada dimana ya di pejabat setempat pejabat setempat ambillah bahasa saya tanya mana imb kalian mana sertifikat kalian mana batas gsb kalian lewat dari itu berarti pelanggaran apalagi yang namanya saluran air dan bahu jalan prasarana umum lahan milik negara melanggar bongkar nggak ada cerita itu nah rencananya kan oleh kota akan memediasi antara PNNT dengan BIA itu tanggapan Bapak gimana Pak? baik saya sampaikan dulu ya khususnya kepada yang punya rencana atau opsi-opsi tentang mediasi saya sampaikan mediasi itu adalah para pihak ya bila para pihak memiliki hak absolut terhadap satu obyek yang disenketakan baru bisa terjadi yang namanya mediasi tapi kalau saya saya RT saya tidak punya hak absolut terhadap saluran air saya tidak punya hak absolut terhadap bahu jalan saluran air dan bahu jalan itu milik negara kalau memang mau dilakukan mediasi mediasilah dengan seluruh rakyat Indonesia karena itu punya negara jangan sama saya jangan ngawur itu nggak ada itu mediasi-mediasi bongkar intinya seperti itu terus kira-kira terakhir Pak kalau misalnya nih pilihan pemilik hukum masih membandel nih setelah lakukan teguran sampai delapan kali nah ada rencana tindak lanjut seperti apa lagi nih ke Pak RT apakah ada menuju ke tindakan hukum atau seperti apa? baik ingat ya semua pejabat itu punya landasan hukum dan punya payung hukumnya ingat ada yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik saya sampaikan lagi ada yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik bila mana ada kekacauan bila mana ada ketidakbenaran bila mana ada pelanggaran pemerintah dalam hal ini pejabat-pejabat enggak usah dapat laporan harusnya turun sendiri kerjain enggak usah turun viral tunggu laporan warga enggak perlu apalagi pura-pura enggak lihat pura-pura tutup telinga ini enggak benar lagi ingat Pak Pak saya sampaikan berulang-ulang nih negara kita tidak kekurangan Pak pejabat-pejabat yang pandai ya tapi negara kita kekurangan pejabat yang punya moral dan integritas catat itu jadi kalau nanti tidak dilakukan ini pelanggaran dimana katanya negara hukum kok enggak dijalankan hukumnya katanya negara punya aturan kok enggak dijalankan aturannya jadi jangan tanya saya seakan-akan bagaimana nih Pak Riang kalau seandainya tidak ditindak loh itu ada diskresi di tangan mereka saya tidak punya diskresi tapi saya sebagai warga negara hanya melihat loh pemerintah udah ada laporan di depan mata ada pelanggaran kok tidak ditindak ya berarti ada apa-apanya lah seperti itu ya ya tribuners itulah tadi keterangan dari ketua RT11 RW3 telurahankulit kesambatan penjaringan Jakarta Utara dimana memang Pak Riang Prasetya ini memang menyatakan bahwa memang RT memang penegasan untuk membongkar tidak ada hal-hal lainnya tidak ada jadi begini kalau terkait dengan pendapatan itu itu kan kegiatan internal dari pihak kelurahan perwi yang mana kegiatan terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya terima kasih terima kasih terima kasih